PENYAI CILIK BETERAN PUTRA ONSU MENDAMPINGI OWNER MS GLOW Sandi Purnama Sari dan Gilang Widya Pramana kembali menyerahkan reward kepada distributor. Distributor yang beruntung tersebut yakni It Minarta asal Lamongan, menerima 1 unit rumah senilai 1,250 miliar rupiah yang terletak di Bilangan Jaga Raksa, Jakarta Selatan. PENYERAHAN HADIAH 1 UNIT RUMAH Menurut Sandi, sebagai bentuk ucapan terima kasih MS GLOW atas keteguhan dan kesabaran It Minarta dalam menjalankan usaha menjadi distributor MS GLOW selama 5 tahun terakhir. Menurut Sandi, selain menyediakan jajaran produk berkualitas, MS GLOW juga menciptakan program reseller bagi para pelanggannya yang ingin berpartisipasi memeriahkan bisnis kecantikan di Indonesia. Sistem reseller MS GLOW dikemas sangat rasional dan praktis. Target-target yang disusun pun disesuaikan dengan kemampuan mitra, ujar Sandi di Kompleks Andara Jakarta, Selasa, tanggal 1 November tahun 2022. Sehingga reseller, member, maupun agen dapat merancang target suksesnya masing-masing tanpa ada tekanan dan paksaan, sambungnya. Yuk simak berita selanjutnya. Nama Betran Peto semakin lama semakin dikenal oleh publik. Ia yang awalnya dikenal di Youtube berkat suaranya yang bagus, kini semakin populer setelah ia menjadi bagian dari keluarga Ruben Onsu. Dan baru-baru ini Betran Peto berhasil meraih sebuah penghargaan yang sangat bergengsi. Penghargaan sebagai penyanyi cilik paling viral tersebut diperolehnya dalam Ajang Anugerah Dangdut Indonesia 2022. Puji syukur kepada Tuhan YMA, gak ngangka sama sekali bisa menang. Dengan umur Betran yang masih 17 tahun bisa menang di Ajang Penghargaan Dangdut sebesar adik ini, ucap Betran Peto kepada Awap Media baru-baru ini. Betran Peto menjadi satu-satunya anak yang meraih penghargaan dalam Ajang Penghargaan tersebut. Selainnya juga ada Dewi Persik sebagai penyanyi Dangdut paling gaya dan Roma Irama yang menerima penghargaan legenda Dangdut paling mantul. Alhamdulillah, bersyukur sama Allah SWT. Selama 16 tahun berkarir di dunia musik Dangdut, akhirnya mendapatkan apresiasi untuk kategori ini, ujar Dewi. Terima kasih kepada MNCTV yang selalu memberikan apresiasi khusus terhadap musik Dangdut Indonesia. Saya sangat berbahagia dan bangga mendapatkan penghargaan ini, ujar Bang Haji Roma Irama. Sepekan Usai Suroto membentangkan poster ke arah Presiden Ignacio Cassie pada Selasa, tanggal 1 November tahun 2022. Dia dan beberapa perwakilan peternak ayam lainnya kini diundang ke Istana Swiss untuk bertemu Presiden Ignacio Cassie, Selasa, tanggal 1 November tahun 2021. Suroto ketika itu membentangkan poster bertulisan, Pak Ignazio, bantu peternak beli jagung dengan harga wajar ketika Presiden Swiss melintas perlahan di Jalan Mohatta, Blitar. Pak Suroto termasuk yang akan mewakili kami menemui Presiden di Swiss. Beliau akan bersama Pak Sukarman dan Pak Rovi Yasifun, Ketua PPRN, Asosiasi Peternak Ayam Petelur, Ujar Suriono, Wakil Ketua PPRN, kepada Kompas.com, Selasa, tanggal 1 November tahun 2022. Dapatkan respons. Dia dan beberapa perwakilan peternak ayam lainnya kini diundang ke Istana untuk bertemu Presiden Ignacio Cassie, Selasa, tanggal 1 November tahun 2022. Suroto ketika itu membentangkan poster bertulisan, Pak Ignacio, bantu peternak beli jagung dengan harga wajar ketika Presiden Swiss melintas perlahan di Jalan Mohatta, Blitar. Pak Suroto termasuk yang akan mewakili kami menemui Presiden di Swiss. Beliau akan bersama Pak Sukarman dan Pak Rovi Yasifun, Ketua PPRN, Asosiasi Peternak Ayam Petelur, Ujar Suriono, Wakil Ketua PPRN, kepada Kompas.com, Selasa, tanggal 1 November tahun 2022. Setelah menjalani beberapa tes kesehatan, Putra Rului